Halo sahabat alam, kali ini saya melakukan perjalanan ke Curug Kaung, daerah Gunung Salak, tepatnya di Curug Nangka. Ini saya melewati kampung Taman Sari, Ciapus, Bogor, sembari menikmati suasana kampung atau pedesaan Taman Sari. Nah ini saya melewati perternakan kambing, etawa ini, lagi sekarang memasuki Lebaran Haji atau Idul Adha di bulan Juli. Tuh anak-anaknya tuh banyak tuh, ini di wilayah Taman Sari, Ciapus, tuh anak-anaknya banyak itu. Ini perternakan kambing ini, ini biang kambing kalau ini nih, ini biangnya tuh, biangnya ini. Nah tuh, dari sini sangat jelas terlihat gunung. Gunung Salak, karena sedikit tertutup oleh kabut bagian atasnya atau puncak dari Gunung Salak itu tertutup dengan kabut. Tuh, inilah keindahan desa Taman Sari atau kampung Taman Sari, Ciapus, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini saya sedang menuju kawasan wisata alam Curug Kaung. Nanti di sana saya melewati ada beberapa curug. Yang pertama ada curug belong, ada curug nangka, ada curug daun, ada curug kaung. Ya, ikuti terus untuk melihat keindahan curug kaung. Ini jalan sedikit menanjak di daerah Taman Sari, Bogor. Tapi saudara-saudara keluarga masih semangat untuk mengunjungi wisata alam Curug Kaung. Nanti mereka ingin pada mandi di curug daun. Tapi saya melanjutkan untuk menuju curug kaung. Oh, ternyata di sini juga ada camp untuk umum, tuh. Banyu camp, fasilitas camp, outbound, view lembah, dan hutan alami. Vila untuk keluarga dan gru. Tuh, inilah penampakan dari vila batu ini. Ya Allah, galang, galang, galang banget. Ini di wilayah Taman Sari, Ciapus, ya. Di wilayah Taman Sari. Juga terdapat konteng, tuh. Konteng. Banyak beragam ini saya lewatkan untuk menuju daerah wisata alam Curug Kaung. Jalur boleh beda, tapi tujuan tetap sama, Curug Nangka. Curug Balong. Daun. Ya, ini mah biar saya semangat. Buah naga, nih. Hah? Naga. Buah naga. Mana naganya? Nah, naga-nya. Oh, stasiun pasar minggu baru. Wah, sanggup rumah. Sampai kali batang ya, nung sanggup. Tapi kalau lewat depan, muter. Jauh, 30. Kalau dari sini 2 kg. Woy, buluan. Kan dari pelang ketiga angkot itu ke atas 2 kg. Kalau nonton jalan. Oh iya, nyampe. Eh, sampai tinggi. Wah, lupang lagi. Wah, lupang lagi. Wah, lupang lagi. Wah, lupang lagi. Gak bisa sih. Wah, lupang lagi. Wah, lupang lagi. Lepang lagi. Lepang lagi. Kami dan keluarga sudah tembus ke jalan raya ini. Tinggal mengikuti jalan Ciapus aja ini. Sampai mentok. Nanti akan tiba di wisata alam Curug Nangka. Tapi tujuan saya dan keluarga adalah wisata alam Curug Kaung. Saya sudah dari perkampungan tembus ke jalan raya sekarang. Sudah di jalan Ciapus. Nanti juga saya akan melewati hutan pinus Kalimati. Sebelum memasuki kawasan gerbang Curug Nangka, saya akan melewati hutan pinus Kalimati. Ikuti terus kami sampai melihat keindahan Curug Kaung. Memasuki camping ground wilayah hutan pinus Kalimati. Kita tinggal lurus aja. Tuh, tinggal mengikuti jalur ini aja. Nah, ini petunjuk arahnya ini. Tuh. Kalimati camping ground. Sinar wangi. Suka jadi. Nah, kami dan keluarga melanjutkan perjalanan. Terus sampai ketemu dengan gerbang Taman Wisata Alam Curug Nangka. Saya sudah melewati loket dari Taman Wisata Alam Curug Nangka. Tuh, kami sudah memasuki pintu loket. Tuh, inilah pemandangan di sekitaran gerbang. Curug Nangka ini, tuh. Pemandangannya, uh, begitu indah. Rumah-rumah yang terbuat dari kelepah, kelepah, kelapa dan bambu ya. Sangat asri, alami. Tidak merusak polusi, tidak. Sudah menemukan jembatan hijau ini. Nah, berarti Anda sudah berada di daerah curug yang pertama, yaitu curug belong. Nah, keberadaan curug belong itu ada di sebelah kiri ya, dari jembatan ini. Belong itu ada di sana itu. Tapi kondisinya lagi kering, gitu. Lagi kering. Nah, sebenarnya di sudut, di ujung aliran sungai ini, terdapat curug belong. Curug yang pertama kita lewati untuk menuju curug kaung. Kedatangan kami sudah disambut dengan monyet-monyet liar yang terdapat di Gunung Salak ini, nih. Itu yang terdapat di daerah kawasan wisata alam Curug Nangka. Tuh. Kami sudah disambut oleh monyet, tuh. Pada turun, tuh. Bu. Jalan. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Tuh. Karena memang keadaan wisata alam ini lagi sepi, nih, masih ya. Masih baru buka, jadi banyak monyet-monyet yang turun, nih. Nari makan, tuh. Ini petunjuk arah tujuan kami. Curug kaung. Curug kaung. Tadi yang pertama, di gerbang, kita melewati curug belong, dan ini curug nangka. Nanti setelah ini kita akan menuju ke curug daun, lalu kau. Dan lanjut, untuk menuju yang terlahir, curug undak-undak. Ikuti terus. Curug-curug yang indah berada di kawasan curug nangka ini. Salam Lestari. Ini harus menyeberangi sungai Jernih. Aliran dari curug daun dan curug kaung, nih. Ayo, Galang. Lewat air aja, lewat air, lewat air. Lewat air aja, ya. Nah, ini Galang dan Dapa sudah mandi di sungai. Yang berasal dari aliran curug daun dan curug kaung. Nanti setelah ini saya akan manjurkan perjalanan ke curug kaung. Buarkan keluarga dan saudara-saudara saya, dia disunai dulu untuk menikmati jernihnya. Sungai yang berada di kawasan Taman Wisata Alam curug nangka ini. Selamat menikmati jernihnya. Selamat menikmati jernihnya. Tidak. curug kau inilah akses atau jalan menuju curug kau ke airnya jernih kali nih aliran sungainya sepantasnya kita sebagai pengunjung atau wisata yang datang ke tempat ini menjaganya jangan sampai kita mencemari membuang sampah sembarangan apalagi sampai merusak pohon Ayo kita jaga alam ini agar terus terjaga keasrian alam ini nah sekarang saya sudah sampai Hai percis berada di eh curug kau nah yang berada di daerah Juru Salak Bogor tepatnya di wilayah sekitaran Curug Nangka nah inilah curug daerah curug kau curug kau nah inilah curug kau nah sangat tinggi ya ini saya melanjutkan perjalanan ke curug undak-undak curug undak-undak setelah tadi curug daun curug kau sudah memasuki hutan pinus makati elok ya untuk menuju wisata alam curug undak-undak nah nah ini hutan pinusnya tuh jalurnya jalur pendakian juga ini lumayan membuang tenaga nanti setelah tiba di curug undak-undak curug akan terbayar rasa lelah ini melihat keindahan alam inilah salah satu curug yang berada di curug nangka yang jarang di kunjungi di jamah dilihat oleh para pengunjung nah saya coba untuk mengekspos keindahannya ya keindahan dari curug undak-undak inilah jalur untuk menuju curug undak-undak jalurnya memang jarang dilewati oleh pengunjung wisata yang berkunjung ke curug nangka ini saya juga melewati beberapa curug untuk sampai ke wisata alam curug undak-undak nah ini yang disebut oleh warga sekitar adalah curug nol nah ini curug nol nih lihat dengan ini sangat jernih airnya inilah yang disebut dengan curug nol tuh airnya sangat benih sangat jernih sekali eh kita tinggal dulu sebentar untuk sampai ke curug undak-undak ayo ikuti saya untuk menuju curug berikutnya yaitu curug undak-undak ini aliran sungai yang berasal dari curug undak-undak sepertinya curugnya agak kering nih karena alirannya agak sedikit alirannya ini dalam popohang ini saya telah sampai di bawah wisata alam curug undak-undak yang berada di gunung salak tepatnya di curug nangka di kawasan curug nangka ini adalah curug yang bisa dikatakan tertinggi ya yang berada di kawasan wisata alam curug nangka tapi sayang ketika saya sudah berada di bawah curug undak-undak ini airnya kering airnya kering tapi perjuangan saya tidak sia-sia ingin tahu dimana letak curug undak-undak nah ternyata saya telah sampai perjuangan tidak ada yang sia-sia untuk kita menikmati keindahan alam bersahabat dengan alam sungguh luar biasa ciptaan yang maha kuasa mungkin sampai disini wisata kita yang berada di Bogor, Gunung Salak, kawasan Taman Sari untuk sahabat alam mungkin tempat ini bisa menjadi rekomendasi untuk sahabat-sahabat yang ingin berwisata saran dari saya ingin berkunjung ke curug undak-undak ini ini bisa dimusin hujan jadi keindahannya akan terlihat inilah dasar dari curug undak-undak sangat tinggi tuh dia berada di goa ini lembah tuh dia ada tiga undak ini ke atas tuh tapi sayang ya airnya sangat kering sebagai saran jika sahabat alam ingin berwisata kesini datanglah di musim hujan jika ingin melihat keindahan dari curug undak-undak ini yang airnya melimpah jika musim hujannya sampai disini dulu petualangan saya selamat menikmati hari libur salam lestari bang iis oi selamat menikmati selamat menikmati